ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel iraham senja point of view nya agak dimotor dulu ya teman teman ini perbatasan kuningan kita mau perjalanan menuju Jawa Tengah jam 10 lewat 16 tujuan utamanya ke selo cuman kayaknya mau mampir dulu ke Tawang Mangu berdua aja sama si Aldi biasa wah gelap kita rencananya konsepnya motocamp udah bawa matras ada perlengkapan camping juga dan motor saya yang paling berat teman teman karena peralatan campingnya semuanya di motor saya karena ada box juga dia cuman gini doang terlihat gitu doang ini posisinya agak hujan rintik rintik jadi mungkin saya lanjut ketika cuacanya udah reda ya teman teman biar pasang di GoPro sebelum perangkat mari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim mudah mudahan di perjalanan selamat pulang dengan selamat tanpa kurang satu pun amin ya rabbal alamin sebelum kalian lanjut menonton video ini bisa kalian siapin dulu cemilan teman teman siapin dulu kopinya karena perjalanannya yang lumayan agak panjang oke saksikan keseruannya di channel Iram Senja oke teman teman nyambung lagi sekarang di GoPro di jalan dan ini masuk ke kabupaten berubah ya teman teman ini tugu antara perbatasan jauh barat dan jauh tengah eh udah berubah semua gak wajah lurus mah gak wajah terus gitu enggak berempatan ini btw kita connect sama si Aldi teman teman rencananya sekarang itu jam setengah 12 malam mau langsung ke Tawang Mangu mungkin sampai sana pagi pagi menjelang siang disana sambil menikmati sunrise menikmati sunrise pagi pagi disana mungkin cari sarapan ngopi ngopi segala macem kalau misalkan posisinya masih kuat kita balik lagi ke Boyolali dan motocamp di Boyolali kita camping atau kalau misalkan sekiranya fisik udah kurang memungkinkan kayaknya buka pintu mungkin di daerah Tawang Mangu hotel-hotel yang murah aja teman teman karena konsepnya sekarang konsepnya sekarang sekarang konsepnya jangan panik mari piknik gas jadi tadi itu dari kuningan hujan teman teman makanya saya baru on cam lagi di daerah Brebes di perbatasan dan ini juga masih pakai jas hujan teman teman karena jalannya masih basah jadi nyiprat-nyiprat ke jaket sayang banget sampai nanti jalannya kering gitu loh teman teman dan ini by the way angin dari samping kiri kanan itu agak lumayan kenceng oh ini dan kenapa kita aduh kita jalan malem karena pengen nyobain ke arah timur jalan malem lewat pantura itu seperti apa karena kalau siang kayaknya terlalu tektik aja gitu lalu lindas dari belakang kayak pakai sarung sandi sehingga santri sehingga santri kayak gitu ya kita jalan santai jalan tipis atau cuman berdua juga gak ada yang dikejar harus jam berapa nyampe kita constant speed di 70 sampai 80 km per jam oke mungkin teman teman sebelum saya lanjutkan lagi saya doain teman teman semua agar selalu sehat terus panjang umur digampangkan rejakinya dijauhkan dari segala para bahaya amin ya roh palamin ya teman teman kita masuk di jalan lingkar Tegal jadi gak ke Tegal kota biar keluarnya nanti bisa di mana ya setelah Tegal Tegal kekalongan gitu ya jadi jalannya bakal seperti ini terus kirang banget pemandangannya mungkin gini terus sampai nanti pagi-pagi mungkin ketemu pagi atau ketemu sunrise di sekitar mudah-mudahan udah sekitar Solo lah ya kalau gak gue yola lingkaran aja oh buset cek sebelah gitu motor eh mobil konsumsi bahan bakar saya 37,3 km per liter teman teman ke hitung boros sih ya boros wajar lah karena ini di belakang box itu berat teman teman ditambah lagi ada tas yang isinya baju-baju perlengkapan saya ada matras dua terus di bagasi juga ini berat juga teman teman saya bawa kunci-kunci full mulai dari obeng ke top mulai dari kunci T8 kunci shock 8 sampai kunci shock 22 bawa lem bawa solasi bawa kabel bawa test pen bawa obeng segala amit-amit kita trouble di jalan gak ada yang tau mudah-mudahan sih jangan sampai kepake lah ya cuman kalau kitanya jaga-jaga apalagi kita jalan malam kan jarak jauh cari bengal susah tengah malam ya udah-udahan selamat saya cuman buat jaga-jaga doang ya gelap lagi teman teman nanti kalau udah terang lagi saya rekam lagi ya Tegal Kota Bahri jam 12.14 tepat sekitar 2 jam 2 jam dari tadi kita start di Pombensin Kasturi Pombensin Cirendang Cilowak Kuningan sekarang sudah sampai di Tegal perjalanan masih panjang nikmati aja cuman kalau jalan malam harus hati-hati ya teman teman gak kelihatan lubang berapa kali nginjek tadi ke Allah mohon maaf saya cuman pengikut di belakang tidak terlihat walaupun udah pake lampu tambahan juga tetep yang namanya lubang malam-malam itu gak kelihatan 4 3 2 1 nih go nah setengnya di Tegal kalau malam-malam adem kalau siang-siang kalau siang-siang panas sepol selamat jalan Tegal kalongan 50 batang 69 semarang berapa tadi gak baca dan sampai saat ini belum menyimpen GPS di holder ya teman teman karena masih ketakar nanti mungkin kalau udah masuk semarang mulai pakai GPS karena saya sendiri belum pernah ke semarang dalam kotanya gitu takutnya nyasar kebanyakan jalur tol dan biasanya saya kebanyakannya jalur selatan sudah sampai Pekalongan Alhamdulillah di jam 1 lebih 9 saya berada di Pekalongan masih bersama Aldi ya stay setia di belakang ngikutin saya disini tuh yang kerekam jalannya kering teman teman tadi jalannya basah terus bolong-bolong wah repot banget itu lari 70 aja was-was banget takutnya kejeblos takutnya kena lubang dan dan kita masih bertahan dengan jas hujan karena nyaman tapi bagus juga sih jas hujannya jas hujannya bagus reflektif jadi kelihatan dari belakang cuman pelakang jadi coklat coklat bensin tinggal 2 bar dan dari kuningan sampai Pekalongan kita belum berhenti belum ngeres jadi kalau sama si Aldima keresnya bensin habis motor berhenti kita berhenti pokoknya sekali jalan setengki ya 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 paling berhenti-berhenti gini doang berhenti berdiri lampu merah bentar gas lagi kayaknya tadi sore hujannya rata sampai sini soalnya jalan itu basah terus dari kuningan sampai sini basahnya kayak gini aja teman-teman basah bekas hujan samping-sampingnya mesti ada genangan-genangan kalau saya pribadi repot banget sini lewat pantura dengan lampu yang seadanya harus upgrade lampu lagi nih Pakalongan kota kreatif dunia merah komen-komen barangkali ada teman-teman dari Pakalongan bisa dikomentar ini gimana ya gas aja kali ya lurus kita di Alasroban jam 1.43 adep lewat sini pakai motor di Alasroban cuma berdua dan Alasroban ini Alhamdulillah jalannya segini relatif mulus saya ini riding tanggal 15 eh 16 sekarang sudah masuk hari Senin hari Senin dini hari sudah masuk 16 jadi situasi terkini di Alasroban kurang lebih seperti ini teman-teman dengan gelap yang masih sama daerah Subah Kosek Subah barusan oh kadang teruk-teruk malam itu kalau muatan yang agak enteng suka kenceng-kenceng iya pepet terus pepet terus berhenti dulu di itu keren tuh wah silah aduk bukan kita masuk kabupaten maju dikit itu di bawah yang hijau dibawah yang hijau terus eh dikiri eh nah halo itu tempat tugung gitu jadi kita sudah masuk kabupaten kendal ya ini kendal jadi ini ini jembatan kali wungu itu tol trans jawa yang sebelah kanan ya sekarang posisi jam 2 lebih 12 sudah masuk kota kendal oh cakep ya kendal jepit kendal cok yuk perangkat kalau sudah masuk kendal artinya sebentar lagi semarang tengah dulu aja biasa lihat map tapi segini lurus ya 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 eh waleri kota sukohor temanggung oh salah ke kiri di kiri yang kesel hati salah salah itu kalau lari ketak temanggung ya teman awas mobil gas 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 kalau malam suka lupa-lupa ingat ya masuk jalan gelap lagi jadi teman-teman kita ngerace dulu di kendal di perbatasan apa ya ini tugu kendal sambil ngerace sebat-sebat sambil dia pakai sepatu dari kuningan pakai sendal sampai ke kendal terbaik sambil ngebuka jas hujan posisi sekarang 3 lebih 8 masih berada di kendal jadi begini teman-teman konfigurasi motor saya pakai box terus ada tas di belakang ini lumayan berat di bagasi full tenda kursi dengan kunci-kunci serta cairan-cairan lainnya terus ada matras 2 sementara si Aldi cuma bawa 2 kresek doang kresek putih di bawah satu sama tas dia tawa kita ngeres sebatang-sebatang dulu tapi alhamdulillah selama full pantura ini gak kesepian banget ya teman-teman karena lalu lintasnya juga lumayan rame sekarang udah jam 3 lebih masih rame simak terus videonya sampai selesai kita sudah mulai masuk Semarang ini di terminal Mangkang kota Semarang sebelah kiri habis ngeres-neres habis sebat-sebat sama ngisi perut sedikit cemal-camel dan sekarang kita langsung lanjut ke cemorokandang tawang bangu karena sudah mulai masuk Semarang jadi saya mulai nge-set GPS ya teman-teman takutnya salah belok takut kesasar ada pertalit coba kita lihat pertalit coba di kontrol ayat 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 teman-teman saya mau ngisi dulu bensin kas hijau gimana di masih bertahan di aman aman los gak rewel aduh 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 ngeri buset enan bayan enan wajib maru itu aduh kota tapi ini udah mulai masuk kota yuk lari depan bunderan kita kanan simpang lima ya simpang lima kanan solo jogja ungaran solo jogja kesini kesini petung soekarno museum jawa tengah alhamdulillah sudah melewati bunderan yang di semarang tadi ada tunggu bung karno kita langsung berangkat ke arah di bawin bungaran sakit mata jc candi semarang awas kucing dan posisi jam 3.49 ini masih sepi teman teman semarang pasar tadi juga banyak yang ke pasar sih cuman ini udah ke arah pinggir lagi jadi sepi lagi alhamdulillah stamina masih oke walaupun tadi agak sedikit pegel wajar riding 45 jam gak berhenti wajar banget dan masih aman masih terjaga konsentrasi pun masih bagus karena enaknya riding pakai intercom itu kita gak ngantuk loh teman teman jadi konsentrasi lah gitu ngobrol dimana yang cepat ngekonsentrasi bisa memasih betul sekali saling ingetin saling buka jalan saling tutup jalan kita kanan kanan just aja kosong jangan berangkat jadi arah kesini itu arah keunggaran di maps itu saya lihat agak berkelok kelok ya teman jadi karena tadi bosan lurusan terus sekarang dikasih kelok kelok agak sedikit semangat gitu loh teman teman karena bosan banget tadi lurus 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 dikasih dikasih tikungan sedikit girang langsung girang gembira langsung restoran alam indah jadi jujur ya teman teman saya juga baru pertama kali kesini dari Semarang ke arah Ungaran itu jalannya epik juga jalannya gede mulus Alhamdulillah ya teman teman ngalamin juga ke Semarang naik motor walaupun cuma lewat biasanya ke Semarang beberapa kali cuma lewat doang pakai mobil juga Paketo Jogja Solo pengoran bawin Jogja Solo ke kiri itu mah oh ini undip di sini teman teman di Ponogoro oh di Ponogoro Ponorogo mah jauh di timur aduh saya tidak tahu guys aduh menarik gitu posisi sekarang di salah tiga teman teman waktu menunjukkan jam 4 lebih 3 5 mungkin di depan saya mau ngeres ngeres dulu ya ngeres ngeres sambil subuhan nyari masjid yang proper masjid yang enak buat ngeres ngeres ya mah kaya warlock tuh dari belakang mah kayak gak bawa apa-apa soalnya ribet kan kalau vario itu diikut di belakang itu kalau isi bensin harus dibongkar bongkar dulu jalan lebar sedikit keriting tapi hampir gak ada bolong sih karena ini juga jalur utama ya teman-teman yang hubungkan dari Semarang ke Solo ke Jogja juga bisa sama pemerintah Jawa Tengah pun diperhatikan mungkin jalannya termasuk jalan provinsi ya termasuk jalan provinsi jalan yang dari dulu ada udah mulai ramai ya teman-teman udah jam segini orang-orang sudah mulai pada beraktivitas secara kan hari ini hari Senin ya teman-teman orang-orang pun sangat semangat menghadapi hari Senin dan menghadapi rutinitasnya ini apa ya simpang apa ini kita ke kanan oh waduh begini ya Grand Wahid Wahid is number one Wahid 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 biasa kalau pasar jam segini ramai ya teman-teman pasar apa nih Jalan Sudirman Salat 3 oh pasar Salat 3 Salat 3 berarti 7 iya jokes bapak-bapak padat ya punten padat tapi jalannya bagus itu masyarakat banyak kan di Jawa Barat pasar itu jalannya jelek-jelek becek-becek apalagi musim hujan aduh merujik pun nah balas jadi dia di Salat 3 ini hawanya dingin ya teman-teman tadi-tadi juga konturnya naik turun-naik turun di jalan asli dingin ini mah teman-teman ini saya udah nyampe di Boyolali teman-teman Boyolali udah terang ini udah setengah 6 nah ini Boyolali nih Boyolali nih iya subhanallah ikut foto dulu sini ya foto dulu sini ya foto dulu sini ya bagus lah ini bagus lah agak mundur situ di deket wuling di berkelihatan ya sudah foto-fotonya teman-teman paling berapa cuma 5 menit foto cepret nggak buka sarung tangan nggak buka helm langsung gas lagi untuk mengefisienkan waktu patung susu ini kita ke arah Solo Surakarta Karanganyar Tawang Manggung Michwe dimana-mana Michwe Michwe hal yang paling dikangenin soal Jawa Tengah itu salah satunya jalan yang lurus lebar dan mulus ini teman-teman ini dari tadi saya nggak bosan-bosan ngeliatin jalan yang lurus terus relatif rata jalannya halus lebar soalnya di Jawa Barat jarang banget teman-teman jalan-jalan yang seperti ini kalau Jawa Barat berliku-liku kalau mau ke Bandung liku-liku wah ciri-liku teman ciri-liku gokart kayaknya ciri-liku Boyolali andai ada kesan tersendiri gitu loh teman-teman ketika kalian riding ke beda kota beda tempat walaupun ke kota yang sama tapi dengan waktu yang berbeda pasti bakal ada cerita yang berbeda lagi jadi jangan sampai kalian bosan untuk explore tempat-tempat baru ya teman-teman semangat terus tuh teman-teman ada proyek jalan tol Solo, Jogja, Kulon, Progo berarti nanti bakal ada dari tol ini ini tol apa ya ini dari apa sih Banyudono ke Jogja Solo terus ke Kulon, Progo kayaknya itu untuk akses ke bandara ya teman-teman biar aksesnya cepat soalnya kalau lewat Kulon, Progo lewat Wates jalan biasa itu waduh lama gitu kayak model ini kayak model BIJB yang di Majalengka itu Bandar Internasional Jawa Barat itu kan sebenarnya kalau dari Bandung itu jauh teman-teman ke Majalengka itu kalau lewat jalan biasa ya tapi kan karena ada bandara internasional makanya pemerintah pusat mungkin mempermudah aksesnya gitu karena yang tadinya sudah enak di Bandung sekarang harus dipindah ke Majalengka pasti harus ada akses yang mudah begitu pun kayaknya untuk di Bandar Internasional Yogyakarta itu pemerintah pusat membangun akses jalan yang cepat juga dari Solo ke Jogja atau dari Solo ke Kulon, Progo itu loh teman-teman tapi gak tahu teman-teman bagi yang tahu bisa di-share dong apakah bandara yang di Jogja yang di Sucipto itu masih jalan apa enggak terus sama yang di Solo juga yang di Sumarmo masih jalan apa enggak apa hanya perjalanan domestik atau perjalanan internasional bisa di-share ya teman-teman jadi yang katanya hoax jalan tol dari Solo ke Jogja itu saya lihat dengan mata kok sendiri warisan projeknya Adikarya PT Adikarya ngebangun tol dari Jogja Solo Kulon, Progo seperti itu teman-teman mungkin informasi yang sedikit menambah-nambah ilmu pengetahuan asli nih lurus 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 gudeg bukdul karta sura koru juga hijau udah pada ngegas ngegas nah ini kita masuk ke Solo teman-teman Alhamdulillah kita masuk Solo Solo itu apa ya Surakarta masih sepit tapi sih ini jam 6 kurang tidak tahu tidak tahu juga sih biasanya di tempat lain rame gitu iya merah oh merah langitnya bagus ya teman-teman jadi biasanya kalau semaleman hujan atau semalemnya habis hujan biasanya pagi-paginya clear gitu loh teman-teman cerah gak mendung sunrise bagus loh ini cerah mudah-mudahan cerah lah ya jangan hujan oh aduh nanggung dingin google maps nyuruh kita ke kanan tapi kayaknya kok gak yakin ya lurus aja lurus aja lah lurus aja lah gak yakin nah yang ini mungkin eh mana sih mana itu ini mau pemensin eh hah komensin apa suruh ke kanan ke kanannya nunggu mananya tuh itu lampu merah oh iyalah lampu merah nah iya kan ke kanan tapi gang oh gang ya lurus aja dulu berarti lurus aja dulu weh transmart coy kita berada dimana nih ini kan kanan di solo gak lurus aja kan aja rumah sakit islam surakarta rumah sakit bedong-bedong dari rumahnya sulam tapi masih kayak hitung sepi ya dia udah jam 6 padahal iya biasanya aktivitasnya udah ramai saya juga termasuk orang yang jarang ke solo ya teman-teman seringnya ke Jogja kalau ke Jogja udah setahun beberapa hari terakhir aja kemarin ke Jogja bulan Oktober bulan Oktober 2020 itu ke Jogja teman-teman sama anak-anak dua tak sekarang ulang lagi di 2023 awal ke arah timur wah gak kelihatan apa-apa aduh wampun awas terbang anjak dia mau ditempan dia kena video dong lebih banyak filmnya pasti kasih jalan ya pikir saja insya Allah handep gas dikit jujur gak tau ya ini flyover apa saya namanya gak tau oh dibawahnya ada rel kereta stasiun nah ini kan enak jadi menurut saya sih perjalanan kita kali ini kayaknya pas karena pagi-pagi jam 6 itu nyampe disini itu menikmati suasananya menikmati suasana dan masih sopi banyak ini banyak sarapan mata gitu loh banyak banyak lihat kiri-kanan gitu ini by the way kita sudah jalan 353 kilometer oh ini oh ini rel kereta yang dalam kota itu oh ya 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 keretanya ada gak ya kalau ada sih ya keren oke bahas lagi kilometer kilometer kita udah menempuh 353 koma delapan kilometer dari rumah saya ya teman-teman dan masih ada menurut GPS itu masih ada 52 kilometer lagi ya perkiraan perkiraan sekitar 400 kilometer sih memang yang saya perhatikan dari tadi teman-teman gak ada sampah loh disini ada sih sedikit-sedikit cuman segini mah hitungannya rapih asli dibanding yang sering saya lewat ke Bandung misalkan ini rapih loh kayak Jogja Jogja bersih sama wah ademnya pindah aja gitu ke Salong maski brand maski brand wah tuh men kentucky french chicken si kepanjangannya dijelasin gitu loh biasanya cuman KFC aja gitu gak disebutin kentucky atau CFC yang California gitu tuh men baru lihat emang 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 perbeda Solo itu besar kelewer Wonogiri se se ini nyebrang loh kok masuk dah oh iya bisa-bisa baru masuk tadi loh kayak alun-alun kidul Jogja iya kayak oh kayak oh itu si kembar pohon kembar lewat mana tadi tadi salah belok tapi kan tau jadi gak tuh harusnya disana beloknya tadi harusnya belokan yang ini tadi ke kanan wah kalau jalur ke Karanganyarnya ini jalur menuju Tawang Mang ini agak bolong-bolong ya teman-teman beda sama jalur Solo tadi jalur yang full mulus dan lega luas tapi dibalik jalan yang agak sedikit menantang ini pasti ada sebuah keindahan disana ya teman-teman banyak banget dari arah sana menuju bawah pada pake seragam dan bawahnya pada kenceng-kenceng takut ketinggalan upacara Senin kali ya di kilometer demi kilometer roda terus berputar waktu terus berjalan waduh 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 cedum guys jadi sebenarnya kita juga dari tadi agak dibelok-belokin sama GPS dan jujur saya gak tahu teman-teman jalan utamanya yang mana saya ngikutin GPS aja sekiranya jalannya masih besar sekiranya jalannya masih pulus bagus saya ikutin aja teman-teman jadi bagi kalian yang mau ke daerah sini daerah Tawang Mangu kalian search GPS aja gunakan feeling kalian ketika feeling kalian berkata iya ikutin aja ketika ragu jangan mending balik ya sudah mulai nanjak-nanjak ya teman-teman kalau secara ini sih tadi saya lihat ini sudah masuk Tawang Mangu ini kayaknya ini jalur yang bagusnya WTF bro wow Tawang Mangu Cok Alhamdulillah akhirnya katanya juga jalan raya lihat kabutnya masih ada masih tebel di atas bagi yang belum tahu teman-teman Tawang Mangu itu di bawah kaki Gunung Lawu ya teman-teman dan Gunung Lawu itu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur antara Karanganyar dan Magetan jadi ini saya riding dari malam Jawa Barat lewat Jawa Tengah dan sekarang sudah mau menuju Jawa Timur itu laut tinggi banget ya subhanallah baik laut wah bener dan katanya di laut itu di puncak ada warung di warung si emak si ibu jana yang kirau itu warung di tengah luwung di puncak iya 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 subhanallah akhirnya bisa ketawang wangu coy gunung laut menjulang tinggi alhamdulillah bisa sampai sini ya Allah langsung buncak bundung laut sare ha 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 tinggi dong masuk bil ya madap idih madap nah ini sunmori sunmori laut eh sunmori laut yang dulu sempat viral 2017 oh iya sunmori sunmori Tawang Mangute kesini jalurnya teman-teman saya juga baru nginjak disini nih baru nginjak waktu itu saya rame sunmori lembang disini juga rame sunmori Tawang Mangu comorokandang mirip tapi ya jalannya mirip mirip cuman kalau lembang agak lebih lebar sih tapi enak sih buat reading reading minggu pagi dan ini masih jam 7 ya Allah enak banget kabutnya masih kelihatan masih pada di bawah padam the bridge iyalah emang the bridge jambatan pedung awahan waduh sibuk wah di bawah waduh waduh gaw enak waduh enak jatuh waduh Hidih, cakep Cakep Jujur gak pernah bosen Lihat pemandangannya kayak gini Asli Asli Wah, kalau di kamera backlight kayaknya ya Itu disana, keren banget Itu disana Ya Allah Ya warung-warungnya sih Kayak warung-warung Lembang ya teman-teman Madab ya Allah Nyeh, nyeh, nyeh Uh, kiri ya Bagus banget Ya Allah, amazing banget Ya Allah, saya girang banget teman-teman Asli Seneng banget bisa lewat sini Dari 2 atau 3 tahun kemarin Pengen kesini baru sekarang Kesampean, Alhamdulillah teman-teman Tapi jujur ini tanjakannya Panjang ya teman-teman Lumayan bikin pegel Pegel Melintir gas Wah Lover pole Lover pole Ampun Madab ini ya Teman-teman bisa lihat Ini hari Senin Jam 7 pagi Sepi banget Serius Seneng banget Kayak berasa jalanan sendiri Asli Allah Asli sepi banget ini 1, 2 1, 2 doang Yang jalan Lanjak terus Lanjak terus Sampai ketinggian 1.800 berapa gitu ya Delawu Bistro I love you I love you I love you Nah mana nih Turus Dengan Ganda soli Ganda soli Berada Delawu Park Alhamdulillah Delawu Park Gas lagi Asli Dingin banget Asli tuh Sampai Kelihatan gak Pucet Wow Mantep Paling gelawu Mantep banget Dari kemarin Dari kemarin Cuman liatin Google Street View Terus Sekarang Sampai disini Juga Alhamdulillah Mantep 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 Mantep-mantep Mantep-mantep Ini mah Dingin Dingin Pisan Asli Kacau ini Jarak Berapa meter Ini kacau Di depan Parah 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 Percuma Gak tembus Wah ini Sepuluh Paling Kayak Kali Ini Itu mobil Dekat Tunggok Harus Hati-hati Banget Ini mah Asli Lapisan Nah Disini Cey Iyalah Cemrok Pandang Disini Akhirnya Teman-teman Nyampe juga Di Cemara Kandang 1800 MDPL Alhamdulillah Alhamdulillah Nyampe sini Perjuangan Gak sia-sia Sembilan jam Di jalan Dan Satu kali ngeres Parah Satu kali ngeres Ini tujuan saya Kesini Teman-teman Hanya sekedar Ingin foto Disini Sebenarnya Tapi Di balik itu semua Tetap Ada pelajaran Dan Pengalaman Tersendiri Gitu ya Teman-teman Aku mengulir kamera Video di episode Kali ini Tujuannya Sampai sini Untuk Selanjutnya Apakah Ke Jogja Sekarang Atau Ke Boyolali Ke Selo Untuk Camping Atau Nginep disini Kalian Tungguin aja Episode selanjutnya Jangan lupa Di subscribe Biar kalian Bisa Cepat Dapat Informasi Tentang Video terbaru Jadi Mungkin Segitu aja Video kali ini Terima kasih Bagi kalian Yang sudah menonton Dari awal Sampai akhir Mudah-mudahan Kalian sehat selalu Diberikan Kelancaran Kemudahan Dan Dijauhkan Dari segi Lampur bahaya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Irham Sunja Dari Cemara Kandang Pamit